ya oke selamat datang teman-teman di channel AR dan pada kesempatan kali ini kita akan menunjukkan series Manchester United di game Football Manager Football Manager 2020 mobile dan kita akan menghadapi Manchester City dan Sheffield United pada pertandingan kali ini dua-duanya di Liga Inggris ya dan untuk lineup menghadapi Manchester City akan seperti ini Andre Belotti sudah bisa dimainkan untungnya tapi sing sekali untuk Wan Bisaka yang mendapatkan akumulasi kartu sehingga saya ganti dengan Diego Dalot ya kita langsung saja menuju pertandingannya antara Manchester United menghadapi Manchester City di Old Trafford derby Manchester pertama di Puck di musim ini dan ya mereka menggunakan formasi 4-3-3 ya dengan satu DM dua center midfield dan juga dua winger kita langsung saja menuju pertandingannya kick off sudah mulai John Stone kepada Zinchenko Kevin De Bruyne kepada Laporte ke belakang ke Ederson mencoba langsung ke Gabriel Jesus ada ruang yang kosong-kosong tapi sudah berada di posisi offset tadi sehingga free-kick saja untuk Manchester United 5 menit laga sudah berjalan satu peluang kita sudah dapatkan di laga kali ini sudah dua shooting satu on target saat ini Manchester United ya ada troin luksau ke mata cinta Sanderberge kuasa bola masih Sanderberge ke Eric Bailey Paul Pogba Marcus Rashward kepada Andre Belotti Andre Belotti mencoba dendang dan berhasil dihalau tadi oleh keeper dari Manchester City ya walaupun tadi tendangan dari sempat mengenai pemain City ya Gabriel Jesus kuasa bola tadi Hai 15 menit laga sudah berjalan tiga shooting satu target kita sudah lesatkan positioning juga kita unggul 54 perbanding 46 persen sejauh ini Hai ya Eric Bailey wasebo oleh Eric Bailey Sanderberge ke Andre Belotti masih Andre Belotti ke Marcus Rashward tapi berhasil dihalau mati ya cinta apa yang terjadi apakah tadi pelanggaran dilakukan oleh salah selpemen Manchester City kepada Marcus Rashward dan Hai sepertinya free kick untuk Manchester United sebuah area yang atau posisi yang begitu harusnya bisa dimanfaatkan dan free kicknya tadi hanya mengenai pagar betis sehingga corner kick untuk Manchester United masih belum bisa atau masih belum bisa atau masih belum berhasil Hai serangan dari MU tadi lewat corner kick Hai sekarang Marshall kuasa bola si Antonio Marshall Hai Marshall kepada Paul Pogba masih Paul Pogba ke Andre Belotti ke Marcus Rashward tendang dan cool Marcus Rashward membawa keunggulan untuk Manchester United 1-0 di derby Manchester pertama musim ini Hai gol ke enamnya musim ini Marcus Rashward tendangan yang begitu keras tadi ya Diego Dalot throw-in yang mengambil ke udara ada siap recanda Diego Dalot ke Sanderberge Sanderberge ke Marcus Rashward otak-otak bola Marcus Rashward dan tendang gol gol 1-0 Manchester United unggul atas Manchester City di pertandingan kali ini sebuah performa yang baik tentunya ditunjukkan oleh para pemain MU ya khususnya Marcus Rashward tadi main begitu maksimal sudah mencetak satu gol sepuluh menit terakhir pertandingan babak pertama ada free kick sepertinya Kevin De Bruyne akan ambil harus berhati-hati tentunya Kevin De Bruyne sudah lakukan kepada Gabriel Jesus dan apa yang terjadi wasit tidak mengesahkan gol dari Gabriel Jesus tadi apakah karena terjadi pelanggaran iya ya ya dipastikan gol dari Gabriel Jesus tidak disahkan oleh wasit karena tadi Gabriel Jesus melanggar salah satu pemain MU beruntung MU ya David Degay akan lakukan free kick sudah lakukan ke Paul Pogba ya Diego Dalot ke McTominay masih McTominay harus berhati-hati tentunya Manchester United ya ini sebagai tanda pertahanan kita cebol ya tadi Gabriel Jesus pria melanggar Matias Jinter ataupun Luke Shaw ya sehingga free kick saja dan gol tidak disahkan kedudukan kedudukan masih 1-0 untuk Manchester United David 5 menit terakhir lagantara Mio Marepi Manchester City dibawa pertama akan segera berakhir seperti ada corner kick kembali untuk Manchester United kali ini Diego Dalot akan ambil Diego Dalot sudah lakukan kepada seberi sana dan kembali lagi corner kick tadi corner dari Diego Dalot berhasil di berhasil diantisipasi tersisa hanya beberapa detik saja di pertandingan babak pertama ini Diego Dalot sudah lakukan ya kembali lagi corner kick dan ya berakhir sudah pertandingan babak pertama dimana kita sejauh ini unggul 1-0 lewat goal dari Marcus Rashford kita langsung saja menuju pertandingan babak kedua ya Sander Birch ya Sander Birch menjadi pemain dengan passing komplit terbanyak 16 kali passing komplit tadi ya kick off sudah mulai Eric Bailey pada Diego Dalot Diego Dalot Diego Dalot kuasa bola masih Diego Dalot sendirian Diego Dalot menyerang dari sisi kiri pertahanan dari Manchester City tapi berhasil dihalau oleh Laporte tadi untung throwin untuk Manchester United 9 shooting 5 on target kita sudah lesatkan gunungkan kepada Gabriel Jesus Paul Pogba mencoba ke Andre Belotti Andre Belotti berhasil lolos Andre Belotti Andre Belotti tendang dan goal Belotti is back goal kelima belasnya musim ini goal pembukanya di saat ini ya Andre Belotti setelah sederah satu bulan berhasil mencetak goal di comebacknya kali ini sebuah performa yang begitu baik ditunjukkan oleh Andre Belotti tadi dan ya sebenarnya kesalahan dari pertahanan Manchester City yang bisa dimanfaatkan ya tadi Gabriel Jesus sekarang kuasa bola ketengah tapi Eric Bailey Gundogan tendang dan sayang sekali Ilkay Gundogan memperkecil kedudukan Manchester City menjadi 2-1 sebuah antisipasi atau clearance yang harusnya karena bisa lebih baik lagi tadi Eric Bailey kita bisa lihat Gabriel Jesus mencoba umpan tapi berhasil disipasi oleh Eric Bailey tapi sayang jatuh di depan Ilkay Gundogan dia langsung tendang dan goal 2-1 Manchester City jadi memperkecil kedudukan ya sejauh ini Manchester United masih menguasa penguasaan penguasaan bola 55 berbanding 45% sementara syuting MI sudah melakukan kesanakan atau melesatkan 10 syuting 6 on target sementara City baru 3 syuting 2 on target ya tapi lebih efektif dari 3 syuting dia City bisa mendapatkan 2 on target dan salah satunya menjadi goal ya kartu kuning kembali diberikan oleh Wasid ya tadi Eric Peeling juga mendapatkan kartu kuning ya yang masih ke menit ke 65 mungkin kita akan mengganti pemain terlebih dahulu ya mungkin kita akan coba memasukkan Mikael Gregorich ya menggunakan Scott McTominay dan berdukar posisi dengan Paul Pogba atau ya kita swipe ya Pogba dengan Mikael Gregorich kita tukar ya kita langsung saja menuju pertandingannya melanjutkan si Andre Belotti menjadi pemain dengan syuting on target terbanyak yaitu dengan 3 syuting on target 20 menit terakhir di pertandingan babak kedua waktu tersisa 15 menit terakhir yang menuju 10 menit terakhir yang menuju 10 menit terakhir dari MU menuju Manchester City Kanselo ke Gundogan Raheem Sterling ya pelanggaran telah dilakukan oleh Luke Shaw harus berhati-hati tetap fokus harusnya para pemain MU disisa waktu yang ada sudah lakukan free kick kepada Super Sona dan corner kick untuk Manchester City ya Raheem Sterling ya Raheem Sterling akan ambil corner kick kali ini sudah dilakukan kepada seberisanya Sanderbech kuasa bola Sanderbech ya berhasil dicuri Raheem Sterling Luke Shaw tadi berhasil antisipasi umpan dari Raheem Sterling tapi sayang akan ada corner kick untuk Manchester City kembali ancaman belum selesai Raheem Sterling seperti yang akan ambil Sterling sudah lakukan ke Paris dan berhasil di antisipasi Rashford dapatkan bola ya tersisa hanya beberapa menit saja di laga babak kedua ini mudah-mudahan setidaknya kita bisa mengamankan kedudukan 2-1 ini ya jikalau bisa kita harus menambah keunggulan tentunya 5 menit terakhir laga yang terahim YUMRP Manchester City akan segera berakhir skor masih 2-1 untuk kung dan MU positioning juga MU sudah ya lebih menguasai lagi 57 berbanding 43% saat ini shooting 10 shooting 6 on target sudah dilesatkan sementara City 7 shooting 3 on target ya Phil Folden dimasukkan 4 menit tambahan waktu ada throne untuk Manchester City Kancelo kepada Ilkay Gundogan si Ilkay Gundogan mencoba langsung ke depan ada Rahim Sterling harus beratati Rahim Sterling kepada Kun Aguero berhasil diantisipasi oleh Eric Bailey tadi sebuah keputusan atau pengambilan keputusan yang sangat baik ditunjukkan oleh Eric Bailey save yang begitu luar biasa ya corner kick belum selesai encaman Manchester City lewat Bernardo Silva berhasil antisipasi Mates Inter kuasa bola mencoba langsung ke Andra Belotti apakah dapatkan bola Andra Belotti sendirian Andra Belotti masih kuasa bola Andra Belotti ya mencoba mengumpan ke tengah tapi ada Kancelo yang mengantisipasi umpan dari Andra Belotti corner kick untuk Manchester United Diego Dalot sudah ambil ya mencoba ya sekarang Paul Pogba masih Diego Dalot ke Eric Bailey ke Paul Pogba ke Andra Belotti dan terlalu jauh tadi umpan dari Paul Pogba terlalu deras sehingga lebih dekat ke Ederson ya Mikel Gregorich kepada Eric Bailey Sanderbeck ke Diego Dalot masih Diego Dalot mencoba ke Marcus Rashford terlalu deras Ederson mencoba langsung ke depan tapi Mates Inter berhasil dapatkan bola Johnstone Bernardo Silva kepada Rahim Sterling tapi Luke Shaw dapatkan bola David Gaya langsung ke depan saja Laporte potong umpannya tadi sekarang Benjamin Mendy masih Benjamin Mendy ke Gabriel Jesus Bernardo Silva ke Ilkay Gundogan ada ruang tembak ke Phil Folden Luke Shaw langsung ke depan Anthony Marshall saat ini kuasa bola ke Andra Belotti masih Andra Belotti ke Mikel Gregorich ke Paul Pogba Paul Pogba ke Eric Bailey Sanderbeck eh Sanderbeck kuasa bola ke Dego Dalot dan ya berakhir sudah pertandingan antara MU menghadapi Manchester City kita berhasil mendapatkan 3 poin dari Derby Manchester pertama kita musim ini gol dicetak oleh Marcus Rashford di menit ke-29 dan Andre Belotti di menit ke-54 dan Ilkay Gundogan mencetak gol untuk Manchester City di menit ke-60 dan Marcus Rashford menjadi man of the match di laga kali ini dan Andre Belotti menandai comebacknya dari Cedera dengan satu gol ke gaung Manchester City begitu luar biasa dan di laga selanjutnya kita akan menghadapi Sheffield United pada pekan ke-20 Liga Inggris ya dan untuk line up nya karena jarak laga antara City dan juga Sheffield United ini hanya berselang 2 hari jadi saya akan menggunakan pemain lapis ke-2 cuma ada McTominay ada Wan Bisaka dan BG yang mengisi pos masing-masing yang mereka pemain-pemain lapis utama atau lapis pertama jadi ada kombinasi lah seperti itu kita langsung saja menuju pertandingannya antara Sheffield United menghadapi MU di Bramaland Stadium sudah dilakukan kick-off tadi Baldoq kuasa bola George Baldoq ke Kiair Osborne Masih Osborne ke Nurwood Masih Nurwood kepada McBurney kepada Osborne berhasil yang disipasi oleh Harry Maguire Kiair kepada Baldoq George Baldoq masih kuasa bola menyerang dari sisi kiri pertahanan MU tadi dan Sheffield United sudah mendapatkan satu peluang begitu juga MU satu shooting satu on target sudah didapatkan oleh MU ya ada throw in Stanley James kepada Andres Pereira dari Andres Pereira dari Andres Pereira ke Scott McTominay ke James Garner ke Brand Williams masih Brand Williams ke Andres Pereira dan sundulan dari Andres Pereira tadi masih belum mengarah dengan baik sehingga belum membobol gawang dari Sheffield United kedudukan masih kosong-kosong saat ini ya Scott McTominay mendapatkan kartu kuning dari wasit Chris Cavana 20 menit laga babak pertama sudah ya 20 menit laga babak pertama kita masih belum berhasil menjebol gawang dari Sheffield United ya ada free kick Michael Gregorich akan ambil Michael Gregorich mencoba dendang tapi berhasil dianticipasi oleh Horn tadi ditangkap dengan mudah 20 menit terakhir di pertandingan babak keduk pertama ini waktu tersisa ada corner kick Daniel James akan ambil mudah-mudahan bisa dimanfaatkan Daniel James sudah lakukan ke Paris dan gol Mason Greenwood mencetak gol kelimanya di musim ini dan gol pertama MU di laga kali ini 1-0 Manchester United unggul atas Sheffield United di Brahma Land Stadium sebuah skema corner kick yang sebenarnya hampir sama ya bagaimana pengambil corner kick tidak mengambil tiang jauh tapi mengambil tiang dekat tapi kali ini bukan Michael Gregorich atau striker kita yang menyambut tapi pemain saib kanan kita yaitu Mason Greenwood dengan sundulannya dan pergerakan tanpa bola yang begitu baik sehingga bisa melepaskan diri dan melesatkan sundulan sudah sudah masuk ke 30 menit lebih laga tersisa sekitar 12 menit lagi waktu di babak pertama ya walaupun begitu walaupun kita sudah unggul dengan shooting 8 shooting 2 on target dan kedudukan kita unggul 1-0 tapi positioning masih lebih dipegang oleh Sheffield United 54 berbanding 46% ya 5 menit terakhir laga entre Sheffield United menghadapi MU di babak pertama akan segera berakhir Harry Maguire ke Brand Williams James Garner berhasil dicuruh oleh Osborne ada serangan McBurnie kepada Oli ya ada tendangan dan David Garner berhasil antisipasi 1 bisakah langsung ke depan Andres Pereira dapatkan bola serangan balik Andres Pereira mencoba melebar ke Daly James apakah sampai tapi terlalu jauh sehingga throw-in saja untuk Sheffield United 2 menit tambahan waktu di babak pertama ya George Baldock tadi ambil throw-in dan hanya tersisa beberapa detik saja kali ini dan ya berakhir sudah pertandingan babak pertama antara Sheffield United menghadapi MU sejauh ini kita unggul sementara 1-0 lewat goal Greenwood di menit ke-31 kita langsung saja menuju pertandingan babak kedua ya dan Nordwood menjadi pemain dengan presentase passing komplet tertinggi ya 100% tadi kita sudah dimulai Victor and Love ke Brian Williams James Garner ke McTominay Brandon Williams ke Daniel James Daniel James masih Daniel James melatih satu pemain ke Michael Gregorich dan Cool 2-0 Manchester United menambah keunggulannya lewat suntulan dari Michael Gregorich dan Daniel James sebuah pergerakan yang luar biasa dari pemain muda asal Wales ini kita bisa lihat bagaimana dia mengotak-atak bola dan mengelabui fullback kanan dari Sheville United untuk melakukan crossing ke Michael Gregorich sundul dan goal 2-0 Manchester United sementara ini unggul atas Sheville United di Brahma Land Stadium 5 menit laga babak kedua sudah berjalan James Garner Wan Bisaka Masih Aron Wan Bisaka kuasa bola Wan Bisaka Masih Aron Wan Bisaka Masih Aron Wan Bisaka masuk ke kotak penat Michael Gregorich lagi-lagi goal keduanya di laga kali ini sebuah sundulan kembali di goal keduanya kali ini dari Aron Wan Bisaka umpan yang begitu baik dari Wan Bisaka kita bisa lihat dari skill individunya dengan kecepatannya masuk ke kotak penalti tapi ketika mulai masuk ke kotak penalti dia berhenti sejenak ambil ancang-ancang untuk passing atau umpan ada Michael Gregorich sundul dan goal 2 atau 3-0 saat ini Manchester United unggul atas Sheville United belum 10 menit babak kedua sudah berjalan ya tapi kita sudah mendapatkan 2 goal dan ya kebobolan Sheville United tapi apa yang terjadi apakah offset dan ya ternyata tidak disahkan kembali goal dari tim lawan kita yaitu goal dari Tewo Awoni terjadi sehingga kedudukan masih 3-0 Nurward kepada O'Connell O'Connell masih kuasa bola ya ini dia replynya sudah sudah berada di posisi offset tadi sehingga sehingga free kick saja untuk Manchester United awoni awoni goalnya tadi dianulir oleh wasit sehingga belum merubah kedudukan 3-0 Manchester United memasuki minit ke 66-67 kita akan mengganti pemain terlebih dahulu di sisa waktu yang ada hai 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 Oh ya hampir masih ke menit ke 70 hai hai ya mungkin kita akan sebuah memasukkan Marcus Rashford jadi sisa waktu yang ada menggantikan Mason Greenwood mudah-mudahan dengan masuknya Marcus Rashford menambah daya gedor lini depan kita dan Mikhail Grigorich tadi menjadi pemain dengan syuting terbanyak 3 syuting atau 3 syuting on target 15 menit laga antara Sheffield United yang akan segera berakhir 15 menit lagi bahkan 10 menit lagi saat ini kedudukan masih 3-0 untuk Manchester United ya walaupun positioning dia kuasa oleh Sheffield United 55% berbanding 45% kita masih bisa mengungguli mereka Wan Bisaka langsung ke depan ada Marcus Rashford tapi tidak sampai yang banyak Stevens kuasa bola ke Osborne masih Osborne mencoba tendang dan untung saja tadi tendangan dari Osborne hanya menyamping di sisi kiri dan yak berakhir sudah pertanian antara Sheffield United menghadapi MU kita berhasil menang 3-0 2 gol dicetak oleh Michael Gregorich dan Mason Greenwood membuka keunggulan kita tadi di menit ke-31 dan Michael Gregorich tentunya menjadi man of the match di laga kali ini beberapa pemain juga bermain begitu baik seperti Wan Bisaka Lindelof Mason Greenwood Daniel James dan juga Michael Gregorich dan yak itu saja teman-teman untuk episode kali episode kali ini jangan lupa like komen dan juga subscribe sampai jumpa di episode-episode selanjutnya dan terima kasih sudah menonton sampai jumpa selamat menikmati